Otot yang membesar disebut hipertrofi. Hal ini disebabkan diameter serabut otot meningkat dan jumlah zat yang terdapat di dalam otot juga bertambah. Sebaliknya, jika otot tidak digunakan atau tidak digerakkan dapat menyebabkan otot menjadi kecil dan hal ini disebut dengan atropi. Setelah diketahui bahwa otot berkontraksi karena pemberian rangsang, berikut ini akan dijelaskan perubahan-perubahan yang terjadi saat otot berkontraksi. Saat otot khususnya, otot rangka, bila terjadi kontraksi, maka akan terjadi beberapa perubahan, yaitu perubahan bentuk, perubahan kimia, perubahan panas, dan perubahan listrik. Selama terjadi kontraksi, otot akan menjadi pendek dan gemuk. Tetapi hal ini tidak menyebabkan otot mengalami perubahan volume. Sebenarnya, kontraksi otot merupakan hasil dari perubahan bentuk molekul protein. Kontraksi terjadi karena adanya perubahan bentuk, yaitu pemendekan aktin dengan jalan, aktin menggeser sambil berputar. Energi yang digunakan otot selama terjadinya kontraksi berasal dari perubahan kimia di dalam otot itu sendiri. Dan energi tersebut diperoleh melalui beberapa tahapan reaksi, yaitu Pertama, energi yang dilepaskan dalam bentuk ATP ini segera digunakan untuk kontraksi otot. Kedua, energi yang dilepaskan dari pemecahan fosfokreatin segera digunakan untuk sintesis ATP kembali. Ketiga, energi yang dilepaskan pada proses pembentukan asam laktat dari glikogen digunakan untuk sintesis kembali fosfokreatin. Dan keempat, energi yang dilepaskan dari proses pemecahan asam laktat digunakan untuk mengubah 4 per 5 asam laktat menjadi glikogen. Bila aktivitas otot sangat meningkat, oksidasi asam laktat menjadi glikogen tidak seimbang dengan pembentukan asam laktat. Namun, setelah otot berhenti berkontraksi, oksidasi asam laktat tetap terus berlangsung sehingga banyak tertimbun asam laktat. Dengan demikian, bila terjadi aktivitas otot yang sangat tinggi, maka seolah-olah terjadi hutang oksigen. Dan hutang oksigen ini akan dikembalikan saat pemulihan. Semua energi yang digunakan untuk kontraksi hanya sekitar 20% yang digunakan untuk melakukan kerja. Sisanya hilang dalam bentuk panas. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa otot tidak 100% efisien dalam penggunaan energi. Namun, panas yang timbul dapat digunakan untuk mempertahankan suhu tubuh. Hal ini dapat ditunjukkan dengan adanya kasus pada daerah yang berhawa dingin. Untuk mengatasi udara dingin di sekitarnya, tubuh akan memproduksi panas dengan jalan pergerakan otot atau kontraksi otot melalui berbagai latihan olahraga. Energi yang diperoleh ini sebahagian kecil untuk latihan olahraga dan sebahagian besar untuk produksi panas. Panas inilah yang berfungsi untuk mengatasi udara dingin sehingga tubuh tidak merasa kedinginan.